Intro Diduga hasil diri Nikita Mirzani dengan cara pamer suami Aib Usi Sules Tawati malah dibongkar janda dipolatif gara-gara miskin anaknya dibawa mantan Nama Nikita Mirzani nampaknya tidak pernah luput dari pembicaraan publik betapa tidak Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang doyan belak-belakan tidak sampai di situ saja aksi Nikita Mirzani juga kerap menuai kontroversi pasalnya wanita yang akrab di sapanya itu kerap membuat kehebohan dengan aksinya yang suka menyindir berbagai pihak bahkan ia disebut-sebut menjadi salah satu artis yang memiliki banyak musuh di industri hiburan yang telah membesarkan namanya hampir semua artis pernah bermasalah dengannya salah satunya penyanyi cantik Usi Sules Tawati Nikita Mirzani pernah terlibat aksi saling sindir di media sosial dengan istri Andika Pratama itu bahkan secara terang-terangan Nikita juga mengorek masa lalu Usi waduh apa yang sebenarnya terjadi diberitakan tribunewsbogor.com Usi yang dalam video itu menyambut kepulangan suaminya Andika Pratama dengan pelukan dan ciuman uh sayang pupu udah pulang I love you ujar Usi Sules Tawati dilansir tribunewsbogor.com dari akun instagram story setelah itu Usi Sules Tawati pun menyindir soal suami kepada Andika Pratama aku kan baik-baik sama suamiku iya kan tanya Usi Sules Tawati kepada Andika Pratama melihat gaya Usi Sules Tawati yang lebih manjak kepadanya sambil peluk-peluk pun membuat Andika Pratama tertawa ngakak namun sang perekam video itu malah menyebut gaya Usi Sules Tawati itu memancing seseorang maksudnya oh mancing-mancing ucap sang perekam video disindir memancing seseorang Usi lantas kembali menegaskan sambil sebut soal suami loh aku kan kenyataannya udah punya suami iya kan jawab Usi Sules Tawati meski tidak menyebutkan nama soal sosok yang diduga akan ditakuti Usi Sules Tawati tapi diduga mengarah kepada sosok Nikita Mirzani Usi sempat melontarkan kata maaf di akhir video soal merasa tersindir Nikita pun memberi balasan telak dengan memparodikan video yang sama persis dengan milik Usi video tersebut kemudian diunggah ke akun instagramnya at Nikita Mirzani Mawardi underscore 17 dalam ucapannya Nikita Mirzani membalas dengan menyinggung status Usi Sules Tawati yang janda saat menikah dengan Andika Pratama aduh Krishna ya ampun kenapa sih kayak gak pernah jadi janda aja ucap Nikita Mirzani sambil tertawa dan asistennya juga ikut tertawa oh mancing-mancing tim palsang perekam video Nikita pun membongkar bahwa Usi dicerekan saat masih hamil dulu waktu hamil dicerein dia terus gara-gara miskin anaknya dibawa sama mantan lakinya seloroh Nikita Mirzani oh mancing-mancing ya mancing ya ucap sang perekam video lagi ih kenapa aku mah gak suka mancing mending langsung ribut say jawab Nikita Mirzani menohok dilansir dari banjarmasin donpost.co.id seperti yang diketahui persertuan Nikita dan Andika berawal dari permasalahan konten Youtube awalnya Andika menyindir tentang kreativitas orang dalam membuat konten yang mana kala itu Nikita Mirzani sempat membuat konten mirip dengan konten yang sudah dibuat oleh Andika tidak terima Nikita menantang Andika pertama hingga Andika pun meminta maaf pada wanita yang akrab disapanyai tersebut namun Nikita Mirzani merasa kesal dengan sikap Andika pertama yang menjadikan permintaan maafnya sebagai ajang untuk mendapatkan uang kata maaf jadi sensasi jadi ladang uang buat Youtube lebih lanjut Nikita Mirzani mengatakan bahwa ia memberi waktu Andika pertama untuk meminta maaf kepada seluruh tim Nikita Kepo hasil dari video permintaan maaf yang emang gue kasih waktu 6 hari untuk minta maaf ke tim gue Nikita Kepo sudah dilakukan baru kali ini Niki ketakutan padahal selama ini dikenal doyan belak-belakan Nikita Mirzani mendadak mati kutu saat masa luninya dibongkar sosok ini bukan Nikita Mirzani kalau tidak mengundang perhatian publik betapa tidak Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang suka cari sensasi tidak sampai disitu saja Nikita Mirzani juga dikenal sebagai artis yang doyan belak-belakan karena itulah ia kerap menuai kontroversi publik seperti yang dikutip dari Gritted.id setiap ucapan Nikita Mirzani seolah menjadi pemantik masalah di kalangan selebritis sifat Nikita yang cenderung belak-belakan tersebut kadang membuat orang lain was-was dan tidak nyaman masalahnya pemberitaan menjadi ramai ketika Nikita sudah angkat bicara terkait kasus sejumlah rekan selebritis seperti ketika Nikita Mirzani bicara soal kedekatan Reno Barak dan Sharini sehingga membuat akun Instagramnya diblokir oleh Injes namun siapa sangka kalau Nikita Mirzani juga bisa hilang kata-kata dan tidak berputih ketika bertemu Didi Riyadi ya Nikita Mirzani dibuat mati kutu oleh aktor sekaligus drummer band Elemen ini hal tersebut tampak dari tayangan pagi-pagi pasti happy acara yang pernah dibawa ke Nikita Mirzani kala itu Didi hadir sebagai bintang tamu dan membongkar kisah cinta antara Nikita Mirzani dan Samuel Rizal sebelum menikah dengan dipulatif Nikita memang dikabarkan dekat dengan aktor pemain Evil I'm In Love ini Didi Riyadi ini sahabatnya Samuel Rizal kan tanya Uya iya pernah beberapa kali ketemu juga dulu saat Nikita Mirzani wajah Nikita Mirzani mulai memerah ketika Didi Riyadi mulai bicara soal Samuel Rizal atau yang akrab disapa Sami Sami satu tim basket sama gue jadi beberapa kali datang nemenin latihan buka Didi Riyadi waktu itu kan belum kenal sama Nikita cuma lihat dari jauh si Mi Un Samuel Rizal sama siapa nih oh ini sama Nikita Mirzani ibu Didi Riyadi Nikita Mirzani tampak malu dan brogi ketika kisah cinta masa lulunya itu dibongkar oleh Didi tampak teman dekat milisya putra itu bersembunyi di balik punggung Lee Jonghon yang kala itu juga menjadi host terima kasih banyak baru kali ini Niki ketakutan kata Lee Jonghon masih ada lagi sambung Didi Riyadi udah dong kakak Didi rajuk Nikita Mirzani Didi menceritakan kalau tiba satu keadaan dimana ia berteranjang dada karena selesai mandi dianya malah liatin gue karena berteranjang dada cerita Didi membuat Nikita Mirzani tersipu oh jadi waktu sama Samuel Rizal lu pernah flirting merayu sama Didi Riyadi kata Uya disambut tawa Nikita Mirzani pacari mantan pebalap dunia melansir dari tribunbali.com Nikita Mirzani kini telah gandeng cowok baru siapa tidak main-main pacar baru Nikita Mirzani adalah mantan pebalap MotoGP John Hopkins kemesraan Nikita Mirzani dan John Hopkins pun terlihat dari undahannya di Instagram foto kemesraan dan kalimat gombau yang dilontarkan ke publik menjadi dugaan kuat munculnya kabar mereka berpacaran bahkan keduanya terang-terangan membuka perasaan cinta di media sosial tidak hanya itu Nikita Mirzani sampai rela melakukan sesuatu demi menyerangkan sakit kasih Nikita Mirzani rupanya tengah menjalin hubungan dekat dengan mantan pebalap kelas dunia John Hopkins hubungan baru Nikita Mirzani ini sebenarnya tampak sangat rahasia terima kasih Terima kasih telah menonton